May you be lord over your brothers, the day after he does. Kanaan Palestine 1830 sebelum masehi dikisahkan. Dari sebuah keluarga petani dan peternak kembala bernama Ishak. Ishak adalah putra dari Ibrahim. Ishak kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Rivka. Menurut silsilah Rivka sebenarnya masih kerabat Ibrahim. Itu artinya dia masih sepupuan dengan suaminya. Sebagai keturunan dari Ibrahim, Ishak melanjutkan dakwah ayahnya. Untuk mengajak pengikutnya agar beriman kepada Tuhannya. Ishak dikaruniai dua anak kembar bernama Ais dan Yaakub. Dua kakak beradik yang punya karakter yang berlawanan. Ais dikenal sebagai anak yang sombong dan keras kepala. Namun sebagai anak pertamanya, Ishak sangat menyayangi anak sulungnya tersebut. Dia tak pernah lelah untuk selalu mendoakan. Agar putranya Ais bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sementara adiknya bernama Yaakub. Terlahir sebagai anak yang berbudi pekerti luhur. Selalu bertutur kata lembut. Dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaakub lebih dekat ke ibunya. Tapi bukan berarti Yaakub tidak disayangi oleh ayahnya. Ishak selalu bersikap adil kepada kedua putra kembarnya. Perbedaan karakter kakak beradik itu membuat keduanya tidak pernah akur satu sama lain. Dan puncak permasalahan akhirnya datang. Saat Ishak menyuruh putra sulungnya Ais untuk berburu rusa di hutan. Kebiasaan itu sering dilakukan Ais sebagai anak kesayangan ayahnya. Dari kecil ayahnya selalu meminta Ais. Untuk memasakkan daging untuknya. Saat Ais sedang berburu itulah Yaakub yang sedang mengelola pertenakan gembala. Tiba-tiba mendengar suara sang ayah. Yang memanggil Ais kakaknya. Karena khawatir dengan kondisinya Yaakub pun bergegas mendatangi ayahnya di dalam tenda. Saat itu kondisi ayahnya sedang sakit. Setelah sekian lama mengalami penyakit terabun mata. Saat Yaakub masuk ke tendanya. Ishak menyangka kalau yang datang adalah Ais putra pertamanya. Dia pun meminta Yaakub untuk memeluknya. Ishak kemudian memberikan sapaat dan mendoakan Yaakub yang dia sangka sebagai Ais. Agar kelak putranya tersebut bisa memberikan keturunan nabi-nabi dan raja-raja. Sementara Ais yang baru saja pulang berburu langsung memasakkan daging rusak untuk ayahnya. Setelah sampai di tenda ayahnya, Ais mengungkapkan keinginannya. Agar sang ayah mau memberikan sapaat dan doanya. Agar dia bisa menjadi pemimpin besar seperti ayahnya. Mendengar permintaan dari putranya, Ishak terlihat bingung. Karena dia merasa barusan telah mendoakan anak sulungnya tersebut. Dari situlah Ais akhirnya tahu kalau Yaakub adiknya telah mendahuluinya. Sebagai anak pertama tentu saja Ais merasa marah. Dan menganggap Yaakub tidak menghargai dia sebagai kakaknya. Rasa iri dan dendam kepada adiknya membuat Ais berusaha untuk mencelakainya. Beruntungnya kejadian itu sempat dilihat oleh ibunya. Sang ibu dengan sigap berusaha memisahkan perkelahian kedua putranya. Sambil menahan emosinya Ais berkali-kali mengancam akan membunuh adiknya. Kejadian tersebut membuat ibunya merasa khawatir dengan keselamatan putra bungsunya. Ishak pun akhirnya terpaksa memutuskan untuk mengungsikan Yaakub ke rumah pamannya bernama Laban. Yang tinggal di desa Haran atau wilayah Padan Aram Mesopotamia Irak. Hanya itu jalan satu-satunya agar dia bisa menghentikan perselisihan kedua putranya. Ishak pun menyuruh putranya Yaakub untuk menikahi putri pamannya agar dia bisa betah tinggal di desa Haran. Setelah dibekali beberapa ekor domba dan untak, Yaakub pun menuruti saran dari orang tuanya. Dia lebih memilih pergi daripada harus berselisih dengan kakaknya. Singkat cerita, Yaakub pun berangkat untuk mengulai perjalanan ke desa pamannya. Namun perjalanan tersebut bukan hal yang mudah baginya. Karena selain jauh, Yaakub juga dihadapkan dengan masalah lain. Dia harus bisa bertahan dari panasnya gurun dan badai pasir. Yang setiap saat bisa membahayakan nyawanya. Hingga di sebuah bukit, Yaakub dikagetkan dengan sosok laki-laki berkuda yang datang mendekatinya. Sosok tersebut sangat mirip dengan ais kakaknya. Karena masih trauma dengan ancaman ais yang akan membunuhnya, dengan sekuat tenaga Yaakub pun berusaha untuk pergi dari tempat tersebut. Meskipun dia sebenarnya bisa saja mencelakai kakaknya dengan cara melemparinya dengan batu dari atas bukit. Namun, Yaakub tidak ada niat sedikitpun untuk mencelakai kakaknya. Dia tetap menyayangi kakaknya meskipun ais sering menyakitinya. Hingga akhirnya kepanikannya membuat Yaakub sedikit ceroboh. Setelah unta dan domba yang menjadi bekal perjalanannya harus terprosok dan jatuh ke dasar jurang. Tanpa perbekalan yang dibawanya, mustahil dia bisa sampai ke desa pamannya. Dan kesedihannya semakin bertambah. Setelah sadar kalau laki-laki berkuda yang datang mendekatinya, ternyata bukan ais kakaknya. Keadaan Yaakub semakin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya semakin hari semakin lemah. Karena harus menempuh perjalanan jauh tanpa bekal makanan dan minuman. Di momen itulah Yaakub akhirnya mengalami pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Saat tertidur lelap, dia didatangi oleh malaikat. Yang membawa pesan untuknya. Kalau Tuhan telah mengangkatnya menjadi nabi. Yang ditugaskan untuk menyampaikan cahaya kebenaran dan kebesaran Tuhan kepada para pengikutnya. Pengalaman spiritual yang luar biasa tersebut telah memberikan energi buat Yaakub. Untuk melanjutkan perjalanannya agar sampai di desa pamannya. Yaakub pun akhirnya sampai di desa Aran. Ternyata kedatangan Yaakub sudah diramal oleh para sesepuh di desa tersebut. Kalau kehadirannya akan membawa kemakmuran bagi desanya. Sementara Yaakub yang baru saja sampai di desa pamannya terlihat sangat bahagia. Dia terus mengucapkan rasa syukur setelah berhasil selamat dan sampai di desa pamannya. Di saat itulah untuk pertama kalinya Yaakub bertemu dengan putri pamannya bernama Rahel. Pertemuan itu memunculkan benih-benih cinta di antara keduanya. Yaakub pun akhirnya diantar oleh Rahel untuk bertemu dengan ayahnya. Melihat kedatangan Yaakub, pamannya yang bernama Laban langsung menyambut ponakannya. Setelah mengobrol panjang lebar, Yaakub pun mengutarakan tujuan kedatangannya. Dia disuruh oleh ibu dan ayahnya untuk bekerja dan tinggal di rumah pamannya. Tak lupa pula Yaakub memberitahu amanat penting dari orang tuanya. Kalau ayah dan ibunya telah menyuruhnya untuk menikahi putri pamannya. Mendengar kabar tersebut, sang paman memberitahu Yaakub. Kalau dia mempunyai putri kembar bernama Leah dan Rahel. Jika Yaakub berniat untuk menikahi putrinya, dia harus memilih salah satunya. Tanpa pikir panjang, Yaakub pun langsung menjawab. Kalau dia ingin menikahi Rahel, putri bungsu dari pamannya. Melihat keseriusan yang ditunjukkan oleh keponakannya, sang paman terlihat lega. Dia pun berjanji akan menikahkan Yaakub dengan Rahel, putrinya. Tapi dengan satu syarat, Yaakub bersedia menunggu dan bekerja selama tujuh tahun di peternakannya. Alasannya sang paman tidak ingin pernikahan Rahel akan melangkahi kakaknya, yang sama-sama belum menikah. Dengan waktu tujuh tahun, sang paman yakin kalau Leah akan menemukan jodohnya, sebelum Yaakub beresmi menikahi adiknya. Singkat cerita, Yaakub pun akhirnya bekerja di peternakan pamannya. Dengan keuletan dan keahlian yang dimilikinya, semua penduduk desa Haran dibuat takjub. Dengan keberhasilan Yaakub dalam membawa peternakan pamannya yang tumbuh sangat pesat. Dengan keberhasilannya tersebut, peternakan di desa Haran menjelma menjadi distributor daging domba yang sanggup memenuhi kebutuhan daging sehat di wilayah Padan Aram, Irak. Kehadiran Yaakub benar-benar membawa keberkahan buat penduduk desa tersebut. Tujuh tahun berlalu, hari-hari yang ditunggu Yaakub pun akhirnya tiba. Setelah tujuh tahun lamanya, dia harus sabar menunggu agar bisa menikahi Rahel, wanita cantik yang dicintainya. Namun masalah pelik kembali datang menguji kesabarannya. Setelah rencananya untuk menikahi Rahel tidak berjalan mulus sesuai rencananya. Yaakub harus menerima kenyataan kalau leah kakaknya Rahel tak kunjung mendapatkan jodoh. Alasan itu juga yang membuat pamannya menunda niatnya untuk menikahkan Yaakub dengan putri bungsunya. Awalnya Yaakub sempat menagih janji pamannya. Namun setelah melihat langsung keadaan kakak Rahel yang terus larut dalam kesedihan, hati Yaakub pun merasa ternyuh. Dia tak ingin pernikahannya akan menjadi beban dan penderitaan buat putri sulung pamannya. Begitu juga dengan Rahel adiknya. Dia pun tak tega melihat kakaknya harus menderita karena pernikahannya. Sang Paman akhirnya memberikan jalan tengah sebagai solusinya. Jika Yaakub ingin melihat kedua putrinya bahagia, dia harus menikahi keduanya. Namun karena tak mungkin menikahkan kedua putrinya secara bersamaan, Sang Paman menyarankan agar keponakannya tersebut mau menikahi putri sulungnya terlebih dahulu. Setelah itu baru Yaakub bisa menikah dengan putri bungsunya. Agar Yaakub bisa bersikap adil kepada kedua putrinya, Sang Paman kembali memberikan syarat. Agar Yaakub bersedia untuk bekerja selama tujuh tahun lagi di peternakannya. Baru dia bisa menikahi Rahel putri bungsunya. Awalnya Yaakub sempat merasa bingung dengan keputusan pamannya. Bagaimana bisa dia menikah dengan dua wanita dalam hidupnya? Namun pada akhirnya Yaakub pun menyetujui saran dari pamannya. Setelah dia didatangi oleh Rahel yang membujuknya, agar bersedia menikahi kakaknya. Rahel berjanji akan setia menunggu lagi selama tujuh tahun, Agar bisa menikah dengan Yaakub pemuda tampan yang sangat dicintainya. Setelah semuanya sepakat, Yaakub akhirnya menikah dengan putri sulung pamannya. Dan setelah tujuh tahun berlalu, Yaakub kembali menikahi Rahel adik dari istri pertamanya. Pernikahan Yaakub dengan kedua putri pamannya berjalan rukun dan bahagia. Hingga di suatu hari, Yaakub melihat kesedihan di mata Rahel istrinya. Dengan sikap yang lembut dan penuh kasih sayang, Yaakub pun berusaha mendengar keluh kesah istrinya. Setelah bicara dari hati ke hati, ternyata kesedihan istrinya itu karena belum bisa memberikan keturunan buat suaminya. Mendengar curhatan istrinya, Yaakub pun berusaha menyemangatinya. Yaakub pun kemudian bertanya, apa yang bisa dia lakukan agar bisa menghapus kesedihan istrinya. Rahel pun meminta agar suaminya bersedia untuk menikahi pembantu setianya bernama Zulpa. Agar pembantunya itu bisa memberikan momongan untuk suaminya. Awalnya Yaakub keberatan dengan permintaan istrinya. Namun setelah tahu kalau Zulpa adalah seorang budak, dia menyanggupi permintaan istrinya. Yaakub berniat untuk melepaskan status Zulpa sebagai budak karena dia sangat membenci perbudakan yang telah menjadi budaya di negerinya. Untuk bersikap adil kepada para pembantunya, Yaakub pun kembali menikahi wanita bernama Baiha. Seorang budak yang selama ini telah lama bekerja sebagai pembantu istri pertamanya. Dari pernikahan dengan keempat istrinya tersebut, Yaakub dikaruniai 12 putra. Dan kebahagiaan rumah tangganya semakin sempurna. Setelah Rahel akhirnya melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Yusuf. Di akhir cerita, Nabi Yaakub pun memutuskan untuk membawa keempat istri dan anak-anaknya untuk pulang kampung ke tanah kelahirannya. Meskipun hatinya masih khawatir kalau Ais kakaknya akan mencelakai keluarganya. Kedatangan Nabi Yaakub dan keluarganya akhirnya diketahui oleh Ais kakaknya. Dengan membawa seluruh pasukannya, Ais pun berniat untuk mencegat Yaakub di perbatasan. Setelah bertahun-tahun lamanya berpisah, kedua adik kakak itu akhirnya bisa bertatap mata untuk pertama kalinya. Sambil meneteskan air mata, Yaakub pun memohon agar kakaknya mau menerima dia dan keluarganya yang berniat untuk tinggal di kampung halamannya. Awalnya Ais terlihat mengeluarkan pedangnya dan menghunuskan pedang tersebut di leher adiknya. Ais pun memberitahu Yaakub adiknya kalau saat ini bisa saja menjadi kesempatan terbaik untuk membunuh adiknya. Namun hati kecilnya tak berdaya untuk melakukannya karena rasa rindu yang begitu dalam kepada adiknya sanggup mengalahkan kebencian yang telah tertanam di hatinya. Mendengar ungkapan tulus dari kakaknya, Yaakub pun tak kuasa menahan tangisnya. Sambil bersujud dia pun mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Kedua kakak beradik itu akhirnya saling berpelukan. Yaakub akhirnya memutuskan untuk terlebih dahulu hijrah ke Damascus. Setelah itu dia baru melanjutkan perjalanan dan menetap di tanah kelahirannya di desa kanaan. Cerita pun akhirnya selesai. Terima kasih telah menonton!